Puji Tuhan, selamat malam teman-teman, selamat bergabung dalam Bible Study kita dalam mengenai kitab Korintus. Sebelum kita memulai, kita berdoa bersama-sama. Puji yang syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kembali atas waktu yang Kau berikan buat kami, semangat baru buat kami, untuk kami terus rindu bersama-sama teman-teman kami yang lain, belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon saat malam hari ini, berikan kami hikmat, roh pengertian Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu ini dalam kitab Korintus. Tuhan tolong kami, berikan kami terus motivasi yang benar dalam kami belajar firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, boleh berbuah-buah, lebat, dan orang lain boleh menikmati Tuhan, dan hanya namamu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat malam hari ini kami menyerahkan nungsemi ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus saja yang mengurapi, Tuhan Yesus saja yang memberikan hikmat yang selalu baru dalam penjabaran firman Tuhan saat malam hari ini, biar hanya Engkau saja yang berkata-kata dari mulut bibir hambamu ini, Tuhan Yesus, biar kami semua yang mendengarkan boleh diberkati, dan banyak orang lain juga boleh diberkati, Tuhan. Kami menyerahkan channel Youtube kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan Yesus, tapi kami percaya orang lain boleh diberkati melalui pembelajaran saat malam hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, gerakan hati teman-teman kami yang lain, Tuhan Yesus, biar mau bersama-sama belajarakan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur saat malam hari yang indah ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman. Kita akan membahas 1 Korintus 4, ayat 1-5. Saya akan membacakan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak aku hakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Terima kasih. Kita bersyukur malam hari ini, anugerah Tuhan besar bagi kita. Kita kembali diizinkan belajar firman Allah yang maha hidup, maha kudus, maha berkuasa. Kita percaya saat kita sungguh-sungguh menjalani pembelajaran kita. Kita diberkati, kita diberi pengurapan baru. Hidup kita lebih lagi bermakna demi hormat kemuliaan namanya saja. Kita masuk dengan kembali melihat daftar isi. Kita malam hari ini masuk ke nomor tujuh. Jumat Korentus dan para rasul mereka. Malam hari ini kita bahas bagian A saja. Polus sebagai pelayan hamba yang dihakimi. Bagian B dan C kita bahas di waktu selanjutnya. Puji Tuhan. Kita sudah membaca tadi 1 Korentus 4 ayat 1 sampai 5. Kita lihat di sini bahwa Paulus memulai sebuah argumen yang baru. Meski argumen ini masih berhubungan dengan masalah utama Jumat Korentus, yaitu perdebatan dan perpecahan. Masih di pendahuluan dari pasal 4. Setelah Paulus menyoroti kesalahpahaman jemaat terhadap Injil, gereja, dan para pelayanan, saatnya bagi Paulus untuk menyoroti sikap tak hormat, sikap kurang respek dari jemaat terhadap dirinya, yang seharusnya menjadi Bapak bagi mereka. Nanti kita lihat itu di 1 Korentus 4 ayat 14 dan 15. Saya bacakan 1 Korentus 4 ayat 14 sampai 15. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu memiliki beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah, ini kata Paulus, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Lewat pelayanan penginjilan Paulus, anugerah Allah melahirkan kembali jemaat Korentus menjadi anak-anak Allah. Dalam artian sempit, Paulus layak dianggap sebagai Bapak oleh seluruh jemaat Korentus. Terlebih tentu karena Paulus tetap setia kepada Injil yang ia beritakan di tengah-tengah jemaat Korentus. Baik dulu maupun sekarang saat ia menulis surat, tetap Injil yang murni yang ia beritakan. Paulus tetap setia pada Injil Kristus seharusnya. Lekapun tetap setia. Jemaat Korentus tetap setia menganggapnya memperlakukan Paulus sebagai Bapak. Lain soal tentunya apabila Paulus telah berhenti memberitakan Injil yang sejati. Jika itu yang terjadi, bisa saja. Sebagai konsekuensi, jemaat Korentus tidak lagi menghargai Paulus. Tapi sekali lagi, Paulus tetap setia memberitakan Injil yang telah membawa jemaat Korentus kepada kelahiran baru oleh air dan roh. Namun apa yang diharapkan oleh Paulus itu tidak terjadi. Sejumlah jemaat bukan hanya tidak menghargai Paulus sebagai seorang Bapak, namun justru merendahkan Paulus. Sekelompok jemaat ini menolak pengajaran dan otoritas Paulus. Mereka berketetapan hati, memiliki keputusan yang bulat untuk bersikap anti-Paulus. Mereka menolak pengajaran dan otoritas nasihat-nasihat Paulus. Mereka berkeputusan untuk bersikap anti-Paulus. Kenyataan yang tentu sangat menyakitkan bagi seorang Paulus yang sudah banyak berkorban untuk jemaat ini. karena itu tak heran di pasal empat ini kita akan mendapati salah satu bagian paling personal bagi Paulus dalam tulisan-tulisannya. di pasal empat ini Paulus menjelaskan kerja kerasnya melayani Kristus. Bukan Paulus sedang menyombongkan diri. Tetapi Paulus sedang menyatakan isi hatinya yang kecewa karena sekelompok jemaat sungguh merendahkannya. dalam pasal empat ini kita akan dapati penjelasan Rasul Paulus tentang pelayanannya itu bersifat eskatologis. Ia melihat jauh ke depan saat keadilan Allah penghakiman sorgawi itu dilakukan saat Yesus datang kedua kali. Dalam pemahaman eskatologisnya Paulus yakin masa depan saat Yesus datang itu sudah ditentukan oleh masa lalu ketika Yesus mati dan bangkit. Apa yang akan terjadi di penghakiman terakhir itu sudah ditentukan sudah diselesaikan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam pemahaman ini oleh karena masa depan future yang certain yang pasti itu menentukan bagaimana Paulus menjalani hari-harinya. Masa depan yang pasti yang dijamin oleh kehadiran pekerjaan roh kudus dalam hidup Paulus itu menentukan bagaimana Paulus menjalani hari-harinya. Karena itu kita dapati bagaimana Paulus siap mengorbankan apa saja termasuk nyawanya demi pelayanan demi menjalani panggilan Kristus baginya. Ia bisa menjalani hidup sedemikian karena keyakinannya bahwa kebangkitan Kristus menentukan segala-galanya. Bagi Paulus kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah fakta sejarah tetapi kebangkitan Kristus sungguh mengkondisikan seluruh keberadaan Paulus. Di fasal 4 ini saat Paulus menceritakan kerja kerasnya perjuangannya. Ia rindu jemaat juga masuk ke dalam orbit yang ia sedang jalani. Ia rindu jemaat Korintus juga memiliki pemahaman eskatologis. Menilai segala sesuatu berdasarkan standar penghakiman terakhir. Itu yang kita dapatkan di pendahuluan fasal 4. Kita masuk ke pendahuluan fasal 4 ayat 1 sampai 5. kita mendapati di sini bahwa Rasul Paulus ingin menjelaskan pemahaman baru terhadap jemaat Korintus. Apa itu? Yaitu bahwa meski Paulus dan Apolos merupakan milik jemaat seperti sudah kita bahas selasa lalu meski kedua Rasul ini kedua pemimpin ini merupakan milik jemaat namun Paulus jelaskan di bagian ini bahwa baik ia maupun Apolos tidak bertanggung jawab kepada jemaat. Untuk menjelaskan pemahaman ini Paulus menggunakan ilustrasi gambaran atau budak dari sebuah rumah tangga. Tentu saat Paulus menggunakan ilustrasi atau gambaran itu untuk mempermudah pembaca suratnya mengerti maksud yang ia ingin sampaikan. Saat ia pakai sebuah gambaran Paulus tidak ingin membuat jemaat semakin bingung tetapi supaya jemaat bisa mengerti maksud yang ia ingin sampaikan. ilustrasi yang digunakan adalah pelayan atau budak dari sebuah rumah tangga. Termasuk ke ayat satu di Alkitab kita hanya dikatakan demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. dalam bahasa asli itu ada dua kali kata hamba. Yang pertama adalah huper retes. Kedua adalah oikonomos. Hamba-hamba Kristus itu huper retes. itu ada di Alkitab kita kata hamba-hamba Kristus. Sedangkan steward dalam bahasa Inggris versi standar Inggris ada kata stewards of the mystery of God. Pelayan-pelayan misteri ilahi. Pelayan-pelayan dari misteri ilahi. Pelayan-pelayan yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi ada dua kali ada dua istilah pelayan digunakan di ayat satu ini. penekanan adalah kata ini oikonomos digunakan untuk menyebut seorang budak yang memperoleh kepercayaan lebih dari majikannya. Saya menghubungkan dengan seorang tokoh yang bernama Eliezer. Kita lihat itu di dalam kejadian 24 S1-4. kita gunakan Eliezer untuk memperjelas maksud dari oikonomos. Kejadian 24 S1-4 berkata seperti ini. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah yang punya langit dan punya bumi bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang diantaranya aku diam tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Isaac anakku Eliezer bukan sekadar budak Eliezer hamba pelayan budak yang menjadi penguasa atas segala kepunyaan Abraham kepadanya dipercayakan segala sesuatu pekerjaan pekerjaan untuk membuat rumah tangga Abraham berjalan dengan baik bahkan di titik kejadian 24 ini untuk keluarga Abraham selanjutnya berjalan dengan lebih baik lagi ia dipercaya oleh Abraham untuk mengambil seorang istri bagi Isaac sebuah kepercayaan yang amat besar kita percaya dulu Eliezer hanya seorang budak yang diperjuara belikan serupa dengan gadget kita zaman now saat gadget kita sudah turun performansnya kita akan tukar tambah dengan gadget yang baru demikian sebelumnya Eliezer tak lebih dari sebuah gadget saat dia makin tua dia bisa saja ditukar tambah dengan budak yang lebih muda yang tenaganya lebih besar namun tidak demikian dengan Eliezer kita yakini Eliezer seorang budak yang sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Abraham sehingga saat semakin tua meski kita percaya fisiknya menurun tetapi kepercayaan yang diberi oleh Abraham itu semakin besar di pembacaan kita kita dapati bahwa Eliezer dipercaya oleh Abraham dengan sebuah tugas teramat penting bagi masa depan keluarga Abraham yaitu mencari jodoh bagi Isaac kita hubungkan Eliezer dengan Paulus untuk level tugas semacam Eliezer ini maka seorang budak itu melapor langsung kepada majikan yang menyuruhnya seorang budak yakni Eliezer bertanggung jawab langsung kepada majikan yang menyuruhnya dalam hal ini Abraham ini dapat menjadi gambaran dari Rasul Paulus yang melapor langsung kepada Tuhan Yesus yang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yesus jadi ingin Paulus katakan aku hamba Kristus kepadaku dipercayakan rahasia Injil yang harus aku beritakan seperti itulah hendaklah hendaknya semua jemaat memandang kami Paulus dan Apolos kami hamba-hambah Kristus yang kepada kami dipercayakan Injil untuk kami beritakan dalam hal ini kami bertanggung jawab kami melapor langsung kepada majikan yang menyuruh kami kiranya kita bisa mengetik bagian ini untuk kita bisa masuk ke bagian selanjutnya di ayat 2 di ayat ini Paulus membahas lebih lanjut ilustrasi di ayat pertama tadi bahwa yang terpenting bagi si hamba bagi Eleeser bagi Paulus bagi Apolos adalah ketaatan kesetiaan mengikuti arahan sang majikan perintah perintah itu jelas bagi Eleeser perintah Yesus yang dipercayakan kepada Apolos pada Paulus itu jelas itu yang mereka lakukan ketaatan kesetiaan dalam mengikuti perintah sang majikan itu yang terpenting sedangkan mengenai kefasihan lidah dalam berhutbah hikmat dalam berhutbah kemudian inisiatif kreativitas dari si penghutbah dari si pelayan dari si budak itu menjadi tidak terlalu penting bukan itu ukurannya kembali kepada Eleeser Eleeser akan dipuji Abraham Eleeser akan menerima kepercayaan yang lebih besar hanya dengan cara ia membawa pulang tripkah untuk dinikahkan dengan Isaac itu saja gak perlu variasi gak perlu modifikasi gak perlu inisiatif dari Eleeser misalnya dengan membawa pulang harta benda yang banyak dari tanah kelahiran Abraham membawa binatang yang banyak membawa pasukan perang yang banyak, itu enggak perlu. Yang penting adalah Eliezer membawa pulang Ripka untuk dinikahkan dengan Ishak. Itu yang penting. Hal-hal lain enggak penting. Hal-hal lain itu bersifat tambahan. Enggak penting. Hanya dengan membawa Ripka pulang, Abraham sangat disenangkan hatinya. Abraham memberi kepercayaan lebih kepada Eliezer. Kita bawa kembali kepada Paulus. Hanya dengan setia memberitakan Injil apapun risikonya, Injil yang murni, kebenaran sejati, itu amat sangat-sangat menyenangkan Yesus Kristus. Enggak perlu Paulus bervariasi, berkreasi, berinisiatif dengan hal-hal lain. Paulus hanya perlu setia, taat, pada arahan Yesus Kristus. Itu yang menjadi peneguhan, penegasan, penjelasan lebih lanjut di ayat dua ini terhadap ayat pertama di mana Paulus mulai memperkenalkan sebuah ilustrasi yang baru, alegori yang baru. Di mana ia menyebut dirinya sebagai hamba Kristus, ekonomos, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kondisi ini membuat di ayat berikutnya, Paulus menganggap segala bentuk penilaian manusia itu menjadi kurang penting. Kita akan diskusi dulu, silahkan menurut ini. Ya, selamat malam, karena hanya kita bertiga. Saya menanyakan mungkin, Agnes, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan. Sebelum kayaknya dikirim. Oke, enggak apa-apa. Apa ya, kalau yang saya dapat saat malam hari ini, yang bagian terakhir yang tadi Bung Sema bilang, seperti Eliezer harus mengikuti instruksi majikan, sama seperti Paulus. Jadi, saya ingat buat pribadi saya sendiri, gitu. Jadi, kadang-kadang kita sering banget berinisiatif melayani Tuhan, oh mau nambahkan ini, menambahkan ini. Padahal yang Tuhan mau tuh jalaninnya ini aja gitu loh. Enggak usah ditambah-tambahin. Seringkali, kalau dari diri saya tuh, sering berimajinasi sendiri, padahal itu salah. Jadi, melalui firman Tuhan yang dapat saat malam hari ini, biar kita fokus pada perintah Allah, terus kita jalanin sesuai yang Tuhan mau, gitu. Iya, benar ya, Anas, ya. Ya, karini tuh sering banget kayak gitu. Jadi, pas dapat banget firman Tuhan ini langsung ngena banget gitu loh. Kadang-kadang jadi apa ya, intinya takat, terus melakukan perintah Tuhan, terus jadi nggak usah mikirin apa tuh tadi terakhir kata Bung Zemi, setelah bentuk omongan apapun, itu nggak penting. Yang kita terpenting, kita jalani yang Tuhan mau. Gitu aja kalau dari kali ini ya. Kita lanjut ya. Tuhan. Kita masuk ke ayat tiga. Setelah di ayat satu dan dua, Paulus menjelaskan ilustrasi yang ia gunakan, maka di ayat tiga ini, ilustrasi tersebut ia terapkan dalam hubungan dengan jemaat Korintus. Itu dikaitkan dengan sikap jemaat terhadap Paulus. Kita kembali hubungkan dengan gambaran Eliezer tadi. Jemaat Korintus seperti menjadi, kalau dalam kasus Eliezer, pihak ketiga yang memeriksa dan menghakimi Eliezer dalam menyelesaikan misinya. Mereka seperti orang-orang yang berkata kepada Eliezer, Eliezer, kamu ini nggak punya inisiatif. Eliezer, dalam melayani Abraham, kamu ini kurang berhikmat. Coba kalau kamu membawa juga harta benda yang banyak, pasti Abraham lebih senang. Terhadap komentar semacam ini, Eliezer bisa bilang, memang kalian ini siapa? Kok sok menghakimi saya? Kok komentar terhadap misi yang saya sedang jalankan berdasarkan perintah Abraham? Saya kan nggak bertanggung jawab kepada kalian. Saya tidak melapor kepada kalian. Saya bertanggung jawab kepada Abraham. Saya percaya selama tugas yang Abraham memberikan, saya selesaikan dengan baik, maka saya akan menerima pujian dari Abraham. Saya akan menerima kepercayaan yang lebih dari Abraham. itu balasan Eliezer terhadap pihak ketiga yang coba berkomentar terhadap misi Eliezer. Demikianlah Paulus juga dapat berkata kepada Jerman Porentus, Tuhan Yesus yang mempekerjakan saya, yang mempercayakan saya tugas pemberitaan Injil adalah Tuhan Yesus. Kepadanyalah saya bertanggung jawab, saya melapor komentar Jerman Porentus tentang saya. Itu hampir-hampir nggak ada artinya. yang penting bagi saya adalah Tuhan Yesus disenangkan. itu yang kita bisa dapat di ayat 3 ini, bahwa komentar Jerman Porentus, penghakiman mereka terhadap Paulus itu nggak terlalu penting. konsekuensinya hampir-hampir nggak ada. Paulus katakan, itu nggak ngaruh ke saya. karena saya melapor langsung kepada Yesus Kristus. Saya bertanggung jawab langsung kepada Yesus Kristus. lebih lanjut, Paulus katakan bahwa bahkan dirinya sendiri tidak menghakimi pelayanan yang sedang, tidak menghakimi pelayanan yang sedang ia kerjakan. Paulus mengatakan bahwa di ayat 3 malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Paulus ingin berkata, bahkan aku tidak menghakimi pelayananku sendiri. karena ia yakin jerih lelahnya itu bukan dalam koridor melayani diri sendiri. Kerja kerasnya bukan dalam rangka melayani diri sendiri. Tapi Paulus yakin jerih lelahnya, semua yang ia lakukan dalam pelayanan, itu untuk Yesus. Ia menganggap Paulus layak untuk mengerjakan pelayanan yang sedemikian penting. Karena itulah Paulus tidak menghakimi dirinya sendiri. Ayat 4. Di terjemahan baru, kita sudah baca tadi, itu kurang jelas. Saya ingin perjelas dengan versi firman Allah yang hidup. Saya bacakan 1 Korintus 4 ayat 4 dalam versi firman Allah yang hidup. Paulus berkata, Saya merasa hati saya bersih. Tetapi itu pun bukan bukti yang mutlak. Tuhan sendirilah yang akan memeriksa saya dan menentukan apakah saya seorang hamba yang baik atau bukan. Keberanian Paulus menyatakan pendapat penghakiman komentar kalian itu tidak ada artinya. Itu didesari oleh keyakinan bahwa penghakiman Tuhan saja yang berarti. Sekali lagi, ini berkaitan dengan pemahaman eskatologis dari Rasul Paulus. Paulus mengerti, sangat mengerti. Hanya penghakiman Tuhan saja yang berarti. yang kita dapati di ayat 5 penghakiman Tuhan bukan hanya yang akan satu-satunya berarti tetapi juga satu-satunya yang adil. penghakiman manusia bisa salah. Bahkan saat Paulus menghakimi dirinya sendiri pun bisa salah. Tapi Paulus yakin penghakiman Allah tidak pernah salah. Saat Paulus berkata bahwa hatinya bersih, hatinya ikhlas dalam melayani, itu kita yakini bukan berarti bahwa ia melayani tanpa tujuan. Kita yakin bahwa Paulus melayani dengan tujuan. Menyenangkan hati Kristus. Hati yang bersih bisa memiliki arti hati yang tanpa kotoran kepentingan pribadi. Hati yang tanpa kotoran semangat memperkaya diri. Hati yang bersih dari kotoran ingin dipuji, dihargai, dihormati sesama. Paulus cukup yakin dengan hal itu. Saya merasa hati saya bersih. Paulus cukup yakin bahwa ia tidak memiliki maksud lain dalam melayani jemaat korentus. Tujuan Paulus melayani jemaat korentus semata-mata untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepadanya. Yang penting tugas itu selesai. saat tugas itu selesai, Paulus yakin hati Tuhan disenangkan dan ia akan menerima kepercayaan tugas yang lebih besar lagi. Setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. termasuk ke ayat terakhir, ayat lima di malam hari ini. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Kembali kita dapati di sini larang untuk menghakimi. kita sudah beberapa kali bahas hal ini. Tentu di sini bukan berarti Paulus melarang segala bentuk penghakiman atau penilaian. Larangan di ayat ini terat kaitannya dengan penghakiman yang jemaat korentus jatuhkan atas dirinya. Itu ingin Paulus katakan stop. berhenti. Jangan. Jangan hakimi aku sebelum waktunya. Jangan jatuhkan fonis terhadap pelayanan saya. Stop. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. bukan berarti Paulus melarang jemaat untuk menghakimi. Karena kita dapati satu fasa berikutnya ada perintah untuk menghakimi. 1 Korintus 5 12-13 1 Korintus 5 12-13 Sebab dengan memenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Tetapi kita bisa tambahkan itu. Usirlah hakimi dan usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jelas di sini jemaat disarankan bahkan diperintahkan untuk melakukan penghakiman bahkan pengusiran tentang orang-orang yang melakukan kejahatan di tengah jemaat. Belajar malam hari ini kemudian kita hubungkan dengan pembelajaran kita di teologi sistematik 3 Februari tahun ini. maka kita sudah dapat setidaknya ada dua hal peringatan dalam menghakimi di zoom teologi sistematik dijelaskan bahwa kita tidak boleh menghakimi berdasarkan penampilan itu itu pertama malam hari ini kita belajar kita tidak boleh menghakimi tanpa pertimbangan eskatologis. Kita harus menghakimi dengan pertimbangan berdasarkan standar yang akan Tuhan Yesus pakai di hari kedatangannya kembali saat ia menghakimi. Jadi kita perlu standar kita perlu tahu standar yang Yesus pakai saat ia menghakimi di penghakiman terakhir. Saat kita bisa tahu standar itu maka kita bisa menghakimi setidaknya dalam hati kita. Kita bisa menilai seseorang, menghakimi seseorang setidaknya dalam hati kita. Sedangkan penghakiman yang bersifat pengusiran seperti yang diajarkan oleh Paulus terhadap Jemaat Korintus itu harus melalui tahap-tahap seperti memperingati secara langsung empat mata secara rahasia diperingati si pendosa seorang yang berbuat salah jemaat yang melakukan kejahatan yang sehati kemudian di tengah jemaat diumumkan bahwa orang ini melakukan kejahatan ini dengan maksud mempermalukan orang ini supaya orang ini bertobat jika tetap orang ini terus dalam dosanya baru dilakukan pengusiran karena itu proses yang panjang dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas untuk sampai pada tahap mengusir dari tengah jemaat tetapi dalam melakukan penilaian dan penghakiman terhadap seseorang setidaknya kita bisa lakukan dalam hati kita dan itu harus dilakukan saat kita sudah mengetahui standar memahami standar apa yang Yesus pakai di penghakiman terakhir standarnya kita tahu dari mana Alkitab kita perlu selidiki Alkitab kita perlu diskusi kita perlu belajar dari orang yang lebih tahu Alkitab supaya pertimbangan kita itu tepat saat kita menjatuhkan penghakiman terhadap seseorang kita perlu diskusi dengan orang yang juga menggeluti Alkitab kita perlu diskusi belajar dengar di Youtube dari para teolog yang terpercaya sehingga pertimbangan kita ini matang saat kita menjatuhkan penghakiman tidaknya di dalam hati saat kita sampai kepada tahap menghakimi seseorang menghakimi motivasi pelayanan seseorang maka kita bisa menjatuhkan penghukuman setidaknya di dalam hati contoh sederhana saat kita melihat seorang hamba Tuhan giat semangat berkhutbah melayani tetapi kita lihat pengajarannya melenceng dari rumusan ortodoks tentang dokrin Trinitas itu contoh saja dari hal yang salah hal yang melenceng dari standar kebenaran firman saat kita melihat seorang hamba Tuhan luar biasa khutbahnya dahsyat khutbahnya tetapi ia menentang Allah Trinitas ia berkata hanya ada satu Allah Yesus Kristus itu bukan Allah maka setelah kita yakin benar oh ini standar penghakiman Allah ini standar kebenaran akitab tentang dokrin Trinitas kita sudah mempertimbangkan secara matang maka langkah berikutnya kita bisa menjatuhkan penghakiman terhadap si pelayan ini si penghutbah ini saat kita menjatuhkan penghakiman dalam hati maka kita akan menjauhi khutbah-khutbahnya mewaspadai konten khutbahnya itu penting banget itu penting banget penghakiman semacam itu amat sangat kita butuhkan supaya kita tidak tersesat kalau kita anggap semua penghutbah sama yang penting khutbahnya bagus membuat saya bersemangat melayani kita tidak selidiki motivasinya kita tidak selidiki pengajarannya dokrinnya kita terima saja khutbahnya tanpa kita menilai dengan pertimbangan yang matang dan menjatuhkan hukuman menjatuhkan penghakiman maka kita bisa tertipu oleh indahnya khutbah seorang hamba Tuhan kita bisa tertipu karena itulah penting menjatuhkan hukuman penghukuman yang didasari pertimbangan bersifat eskatologis puji Tuhan terakhir diakinkan disini bahwa tak ada yang tersemunyi di dalam penghakiman Allah Allah pasti menghakimi dengan seadil adilnya dan itu menyangkut juga motivasi kita ia akan mengerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan maksud hati yang kita bungkus sedemikian rupa di hadapan manusia itu tak tersembunyi bagi penghakiman Allah meski kita sembunyikan maksud pelayanan kita di bagian tergelap di hidup kita tapi itu tidak tersembunyi bagi terang ilahi ia mengetahui persis apa maksud kita melayani apa maksud kita berjerilelah apa maksud kita bekerja keras apa tujuan kita bekerja keras dalam pelayanan ia tahu persis dan penghakiman Allah pasti dijatuhkan seadil-adilnya konis di penghakiman terakhir itu pasti adil seadil-adilnya kiranya pemahaman yang kita dapat malam hari ini membuat kita semakin aware sadar hati kita terus mengingatkan hidup ini untuk terus mengoreksi motivasi kita menjaga kemurnian motivasi kita dalam melayani Tuhan itu yang akan menentukan di penghakiman terakhir saat Tuhan menilai apakah kita ini hamba yang baik atau tidak kita berdoa sama-sama saling mendoakan baik Agnes yang bergabung di Zoom juga teman-teman kita yang menonton di Youtube kita saling mendoakan agar kita tetap bisa mempertahankan kesetiaan ketaatan kita dalam menjalani panggilan apa yang Tuhan percayakan tugas yang Tuhan beri kita jalankan dengan setia dengan taat dan saling mendoakan dan juga tetap saling mendoakan dalam kita mengontrol motivasi kita Tuhan Yesus mendolong kita semua segala hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Yesus kejujuan selamat malam terima kasih hari ini Agnes ada yang mau ditanyakan atau ada yang menambahkan malam ini aku dapat dua hal siarin dari Mbak Eblis tadi tadi yang pertama tentang ketaatan dan kesetiaan aku jadi cerita ilustrasi aku pernah bahwa ini waktu zaman dulu banget waktu pemuda remaja kalau gak salah waktu ada bisuan hati kamis kita ganti-gantian dijatuh hal ini suruh bawa renungan terus aku gak sengaja dapat ilustrasi ini tentang seorang pria tua yang tiba-tiba di depan bubuknya ada batu besar terus saya dengar suara Tuhan dia suruh dorong batu itu terus dia dorong batunya tiap hari dia dorong tapi mungkin karena inisiatifnya yang terlalu berlebihan disuruh dorong tapi dalam otaknya dia itu bukan dorong tapi pindahkan karena batunya terlalu besar dia gak bisa pindahin karena udah kelamaan dia marah-marah sama Tuhan Tuhan saya gak bisa pindahin ini batu ini terlalu besar dia bilang apa engkau mau memberikan saya yang terlalu besar beban ini ini saya gak bisa pindahin terus Tuhan bilang lagi sama dia saya gak suruh pindahin saya hanya suruh dorong dia bilang tapi emang Tuhan suruh dorong bukan suruh pindahin jadi orang ini berinisiatif sendiri untuk pindahin terus Tuhan bilang sekarang lihat ototmu lihat tanganmu ototmu sama tanganmu itu sekarang jadi lebih kuat dari sebelum kamu mendorong batu ini jadi kadang-kadang kita suka salah mengerti maksud Tuhan Tuhan suruh apa padahal kita mendorong tapi kita berinisiatif berlebihan kita malah ujung-ujungnya kita jadi kecewa padahal yang Tuhan suruh itu maksudnya baik untuk kita tapi kita suka salah sanggup itu juga kalau kayak gitu dalam pelayan karena terlalu ini berlebihan ujung-ujungnya kecewa padahal Tuhan hanya suruh ini berlebihan jadinya lebih itu masalah penghakiman tadi pagi secara gak sengaja aku juga dapat rendungan harian tentang jangan menghakimi pemimpin rohanimu terus dikasih contoh tentang korah yang membentuk terhadap Musa akhirnya mereka binasa karena pemerintahkan mereka terhadap Musa aku percaya sih gak ada yang kebetulan kebetulan Tuhan lagi malam hari ini juga tentang jangan menghakimi tapi sayangnya kadang-kadang kalau tadi kan yang Semi menekankan saat menghakimi itu lebih ke ayo lihat dulu pengajarannya lihat dulu dokrim orang yang membawakan gini tapi kalau biasanya kalau yang awam-awam gitu yang datang ke beja hanya sekedar mendengar firman Tuhan kadang mereka lebih menghakiminya ke wakuda bukan ke kota pendetaannya tapi lebih kayak ke kehidupan pribadi hamba Tuhan kan kebanyakan ada jenis yang fokusnya ih apa sih itu hamba Tuhan ngomongnya gitu padahal sendirinya kelakuannya segala macam jadi akhirnya salah salah penghakiman dari awalnya kita fokus ke firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta itu betul banget kan harus selektif yang menelan pertama yang disampaikan oleh hamba Tuhan tapi kadang-kadang kita malah ikut-ikutan menghakimi kehidupan pribadi hamba Tuhan juga gitu padahal aku pribadi selalu percaya bahwa orang-orang hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang khusus yang diurapi Tuhan gitu jadi seperti Daud aja gak berani menyentuh Saul walaupun Saul itu pada saat itu hidupnya kan roh Tuhan tidak undur dari Saul tapi Daud sendiri sampai gak berani hanya berani motong jubahnya aja karena dia gak berani menyentuh Saul seorang yang diurapi Tuhan aku juga selalu berpikir hamba Tuhan adalah orang-orang khusus yang memang diurapi Tuhan dipakai Tuhan yang mereka bertugas menjaga jiwa rohani kita gitu jadi agak-agak takut kalau sampai menghakimi hamba Tuhan dalam kehidupan pribadi ya kan hamba Tuhan juga manusia biasa gitu kan Karin pasti punya kelemahan punya kekurangan gitu kalau doklin emang betul-betul harus kita sendiri belajar sungguh-sungguh biar bisa membedakan ini menyimpang atau enggak gitu tapi kalau yang orang-orang orang-orang biasa itu pastinya lebih menghakimi sih pasti kehidupan pribadi hamba Tuhan gitu ya aku selalu berdoa sih semoga kita semua ini seperti kata Bung Semih mungkin menghakiminya itu dari diri sendiri gitu tapi kalau hal-hal lain yang di luar doklin itu sebaiknya ya memang tidak terlalu menghakimi kehidupan pribadi orang kan karena kita sendiri pun punya banyak kelemahan kita sendiri pun punya banyak kekurangan gitu biarkan tanggung jawab dia sama Tuhan gitu kalau kehidupan pribadi dia atau misalnya hamba Tuhan gitu biarkan tanggung jawaban dia sama Tuhan gitu kalau aku sih terima kasih ya Karin terima kasih ya Karin untuk malam hari ini berkati-berkati dari Bung Semih Makasih juga Agnes atas apa namanya bagi-bagi pengalamannya dalam pelayanan sungguh benar ya jadi kita jangan menghakimi orang hanya dari penampilan sama benar kata Agnes apa namanya menghakimi gaya hidupnya gitu itu mah urusan dia sama Tuhan gitu ya pokoknya benar banget pemimpin pelayan Tuhan itu benar pilihan Tuhan gitu terima kasih atas malam hari ini firman Tuhan yang sangat memberkati terima kasih Agnes yang sudah bergabung dengan kami kita akan tutup Bible study kita malam ini nanti saya minta Agnes yang tutup dalam doa ya Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan Yesus terima kasih banyak Tuhan terima kasih ya Tuhan sungguh rinduan kami terus taruh roh ketaatan ya Tuhan taruh roh kesepian di dalam hati kami ya Tuhan Yesus saat ini ya Tuhan mungkin ada banyak hal-hal yang mungkin melemahkan jiwa kami ya Tuhan Yesus kondisi yang mungkin membuat kami ingin berhenti dari kesetiaan kami ya Tuhan ingatkan kami kembali ya Tuhan sungguhkan kembali motivasi kami dalam mengiring Engkau ya Tuhan sama seperti Taulus melihat jauh ke depannya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah hakim yang adil ya Tuhan Yesus yang pada akhirnya akan menghakimi segala motivasi kami ya Tuhan kami juga rindu ya Tuhan Yesus kiranya Engkau terus menguatkan kami ya Tuhan Yesus agar-agar kami menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan ya Tuhan pada saat kami dihakimi ya Tuhan pada saat ada hal-hal yang melemahkan kami ya Tuhan kami boleh terus maju di dalam Engkau ya Tuhan kami boleh terus taat ya Tuhan Yesus tidak berlindungi sendiri ya Tuhan Yesus bahkan tidak menghakimi bersama kami ya Tuhan sehingga mendatangkan kamu atas kami ya Tuhan Yesus tolong kuatkan ya Tuhan berkati-bungu Semi ya Tuhan terima kasih untuk Bungu Semi yang tetap setia ya Tuhan yang tetap membagikan berkatmu ya Tuhan Yesus Tuhan pakai kejaharan lagi ya Tuhan Bungu Semi untuk kemuliaanmu ya Bapak berkati hari ini juga ya Tuhan berkati keluarganya ya Bapak apapun yang menjadi kebutuhannya menjadi pergumulannya Tuhan sesuai dengan Bapak ya Tuhan terima kasih ya Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang lain ya Tuhan mungkin dalam kesimpulannya ya Bapak Tuhan juga tolong ya Bapak taruh rindu sebarang hati teman-teman kami ya Tuhan untuk kembali bersama-sama bergabung dalam Bible Study ya Tuhan sama-sama belajar sama-sama dikuatkan sama-sama mengerti hendakmu lebih lagi dalam kehidupan kami dan pasti ya Tuhan kami percaya berkatmu sudah menjadi bagian milik kami pada malam hari ini melupakan kami ya Tuhan di hari-hari yang sudah ditentukan untuk memiliki semangat terus belajar kebenaran firmanmu ya Bapak kami tutup ya Tuhan melalui hari kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya terima kasih atas bye bye